Pemirsa, jika Anda penyuka makanan manis, di Kota Jambi saat ini sudah hadir Brown Weeks, toko kue yang membuat cake and dessert dengan mengedepankan tema cheese di setiap produknya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Cake and dessert merupakan makanan penutup yang banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya Brown Mix Factory Cake and Dessert yang ada di Kota Jambi ini. Usaha ini sudah diseriusi oleh Sylvia sebagai ownernya sejak tahun 2017 lalu. Brown Mix sendiri merupakan toko kue yang mengedepankan cita rasa cheese di setiap kue yang dibuat. Sehingga banyak masyarakat Jambi yang mencari Brown Mix jika ingin membeli cheesecake. Berawal dari pekerjaannya di bidang kesehatan, dan bertemu dengan salah satu pasien yang membuat roti dengan tepung mokap. Sehingga muncul rasa penasaran Sylvia untuk mencoba membuat roti dengan tepung mokap. Sylvia Angelina sebagai owner Brown Mix tadinya tidak memiliki skill di bidang backing. Dan seiring berjalannya waktu, ia mengasah skill backingnya sehingga muncul ide dan kreativitas dalam mengembangkan Brown Mix. Jadinya Brown Mix itu tahun 2017, itu yang ada di jalan Gila Kuri, kemudian Gila Kuri Kembang, dan adalah Brown Mix Kuri yang ada di jalan Serewa Jika itu sejak 2022 dari bulan Januari. Kalau Brown Mix itu ketika orang mencari cheesecake, nah itu langsung aja deh ke Brown Mix Factory. Kalau untuk tema sih sebenarnya kita tidak ada tema khusus sih. Kalau untuk cheesecake-nya sendiri itu memang kita mencobakan riset dan juga cheesecake, tapi kalau untuk pembahunan tidak ada, tidak ada tepung yang terlalu signifikan, tidak ada. Pesah ini ia kembangkan bersama suami dan beberapa karyawan, dan kemudian membuka toko Brown Mix di jalan Selendra, Rawasari, Kota Baru, Kota Jambi. Lelis Carlina, Cek TV melaporkan.